Intro Inilah Breaking News Berita 1 News Channel Saya Rudian Danu Sidang kasus penodahan agama Dengan terdakwa Basuki Caya Purnama Kembali digelar di auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan Informasi terkini kita bergabung bersama reporter Tezar Aditya Tezar apakah terdakwa sudah Hadir di lokasi persidangan? Ya Rudi ini baru saja Basuki Caya Purnama Yang merupakan terdakwa kasus penisahan agama Hadir dalam persidangan Begitu juga dengan kelengkapan seperti misalnya JPU juga yang sudah hadir sekitar 20 menit lalu Kemudian juga dari Kuasa hukum terdakwa Basuki Caya Purnama juga sudah hadir Demikian juga dengan saksi-saksi Yang juga sudah hadir di Kawasan ruangan persidangan ini Dan semuanya sudah masuk ke dalam Dan memang hari ini Rudi ini kembali mendengarkan keterangan saksi Ada 5 orang saksi yang rencananya akan didengarkan Kesaksiannya Dalam persidangan ke-8 ini Yang pertama adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin Ini merupakan ketua MUI Yang kedua adalah Dahlia Umar Yang merupakan komisioner KPUD DKI Jakarta Yang ketiga adalah Jaya Nudin Alias Panel Bin Adim Yang ke-4 adalah Syah Budin Bin Alias Deni Jaya Nudin dan juga Syah Budin ini Merupakan nelayan dari Pulau Panggang ke Pulauan Seribu Yang kita tahu bahwa 2 orang ini merupakan saksi fakta Yang pada saat itu mendengar langsung Penyataan Basuki Cahaya Purnama Saat berpidato di Pulau Panggang Dan yang kelima Ini adalah Ibn Baskoro Yang merupakan saksi pelapor Dari 5 orang yang dijadwalkan Akan didengarkan kesaksiannya Dalam persidangan ke-8 ini 3 orang sudah terkonfirmasi hadir Dan juga sudah hadir di ruang persidangan Yang pertama ini adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin Ketua MUI Yang kedua adalah Dahlia Umar Dan yang ketiga adalah Ibn Baskoro Yang akhirnya hadir setelah 3 kali Tidak hadir dalam persidangan Karena sebenarnya Ibn Baskoro ini Sejak 3 persidangan sebelumnya Dipanggil berkali-kali dan tidak hadir Dan tadi kami sempat menanyakan Kepada pihak JPU Apa kemudian kapasitas dipanggilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin Kemudian juga Komisioner KPU Tadi juga JPU menyatakan bahwa Nantinya dalam persidangan ini Kiai Haji Ma'ruf Amin Yang merupakan ketua MUI ini Akan ditanyai mengenai seputar Apa dasar dari dikeluarkannya Fatwa MUI Yang kita tahu pada saat itu Menyatakan bahwa pernyataan Basuki Caya Purnama ini Ini mengandung unsur penisaan agama Dan pada saat itu Dalam fatwa MUI ini Meminta pemerintah Dan juga penegah hukum Untuk melakukan penegahkan hukum Karena ada dugaan penisaan agama Yang terdapat dalam pidato Ahok pada saat itu Kemudian juga kami menanyakan JPU Kenapa kemudian ada KPU juga Unsur dari KPU yang dipanggil Dan juga didengarkan kesaksiannya Dan juga keterangannya Dalam persidangan kali ini Dan memang ketua JPU juga Alimukartono mengatakan Bahwa ini terkait dengan Rangkaian kegiatan pilkada Dan ini juga diduga nanti akan berkaitan Dengan apakah pada saat Ahok mengatakan ini Kapasitasnya ini sebagai Cagup Atau masih sebagai Gubernur Petahanan Karena kita tahu pada saat itu Ahok mengatakannya di awal September Dan pendaftaran dari Cagup Dan juga Cagup DKI Jakarta ini Baru pada saat itu Ahok melakukannya Pada tanggal 21 September Dan KPU baru menetapkannya Kita ingat pada 23 Oktober Demikian Rudy Ya Tezar Dari kelima saksi saat ini Sudah ada di lokasi semua ya Dari 5 orang baru 3 orang saksi Yang terkonfirmasi hadir Yang seperti saya katakan tadi Udi K.H. Maruf Amin Kemudian juga ada Hlia Umar Dan Ibnu Baskoro Dua lainnya ini belum terkonfirmasi Yang kita tahu bahwa Dua lainnya ini merupakan Nelayan di Pulau Panggang Jainuddin alias Panil Bin Adin Dan juga Syahbuddin alias Deni Dan hingga saat ini memang kami pantau Belum ada tanda-tanda Bahwa dua orang ini akan hadir Demikian juga tempat Sempat kami tanyakan Kepada pihak Puasa hukum Ahok Yang menyatakan bahwa Ini juga belum terkonfirmasi Apakah dua orang ini akan hadir Begitu juga dengan JPU Yang belum dapat memastikan Apakah kedua orang Yang merupakan saksi fakta ini Akan hadir Dalam pesidangan kali ini Karena hingga saat ini belum ada Konfirmasi kehadiran dari keduanya Dibikin ya Rudy Ya Tezar Ini kalau tadi kita Anda mengatakan bahwa Sudah ada tiga saksi Yang sudah terkonfirmasi hadir Kemudian terdakwa juga sudah hadir Bagaimana dengan Jaksa Dan juga Penasihat hukum Dan hakim yang akan memimpin Sedang apakah mereka juga Sebetulnya sudah berada Di sekitar lokasi Ya kalau Jaksa sendiri Tadi sudah hadir Sekitar 20 20 menit yang lalu Demikian juga dengan Kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama Yang juga sudah hadir Dan nampaknya Sidang juga sudah akan Dimulai di dalam Karena Ahok juga sudah hadir Dan memang jika kita Tadi sempat kita tanyakan juga Kepada Kuasa hukum Ahok Terkait dengan Nanti apa saja yang akan Digali dari keterangan Saksi yang sebenarnya Ini masih dihadirkan Oleh pihak Jaksa penuntut umum Ini dari ketua MUI Maupun dari Komisioner KPUD DKI Jakarta Dan juga saksi-saksi fakta Dari nelayan Di Kepulauan Seribu Dan tadi juga Kuasa hukum Ahok Menyatakan bahwa Nampaknya Saksi-saksi dari nelayan Di Kepulauan Seribu ini Akan sedikit meringankan Meskipun ini dihadirkan Oleh JPU Karena kita tahu bahwa Jika kita mereview sebelumnya Ini ada dua orang Saksi fakta juga Yang dihadirkan Dalam pesidaan ke-7 kemarin Rudy jika kita ingat Ini merupakan Kameramen dari Pemprov DKI Jakarta Dan satu lagi adalah Lurah Panggang Yuli Hardi Yang mengatakan bahwa Pada saat Masyarakat mendengarkan Keterangan Basuki Cahaya Purnama Pada saat Awal September itu Masyarakat Di sana Pada saat mendengar itu Agak kurang sadar Dengan penyataan Basuki Cahaya Purnama Yang menyinggung Tentang Al-Ma'idah Ayat 51 Dan Yuli Hardi Juga mengatakan Bahwa pada saat itu Memang Tidak ada yang sadar Bahwa ini Apakah ada Unsur penisaan agama Atau tidak Maka dari itu Memang pada saat Basuki Cahaya Purnama Mendatangi Pulau Seribu Pada saat itu Belum ada reaksi Yang signifikan Dari masyarakat di sana Baru kemudian Setelah di upload Di sosial media Dan kemudian Menjadi booming Baru masyarakat mengetahui Oh Bahwa pada saat Ahok di sana Ini ada penyataan Yang sedemikian Dan ini juga Yang dinyatakan oleh Kuasa hukum Ahok Yang mengatakan Bahwa Nelayan-nelayan Yang menghadiri Acara Pidato Ahok Juga di sana Ini klaim dari Kuasa hukum Ahok Mengatakan bahwa Nelayan-nelayan di sana Juga cukup senang Dengan keberadaan Basuki Cahaya Purnama Ketika ia mendatangi Kepulauan Seribu Jadi menurut Dari kuasa hukum Ahok Dua nelayan Yang dihadirkan oleh JPU Yang berpanggung Saksi fakta ini Akan meringankan Tapi kita akan melihat Bagaimana nanti Jangan-jangan Yang akan dimulai Sekitar beberapa menit lagi Kalau on time Ini akan dimulai Pada pukul 9 Rudy Ya Tezar Saya mengkonfirmasi Sekali lagi Bahwa sidang Yang akan berlangsung Hari ini Sama dengan Sidang-sidang sebelumnya Hanya dibuka Pada saat awal Kameramen Siapapun Untuk mengambil Foto dan video Tapi setelah itu Mereka Tidak diperbolehkan Untuk tetap berada Di ruang sidang Ya sejauh informasi Yang kami dapatkan Sejauh ini memang Tidak ada perbedaan Yang signifikan juga Antara sidangan saat ini Dan juga Persidangan sebelumnya Masih terbuka Tapi terbatas Untuk media yang akan Meliputnya Media diperbolehkan masuk Tapi sekali lagi Tidak boleh membawa kamera Untuk merekam ke dalamnya Dan juga tidak boleh Sama sekali untuk Meluarkan handphone Kecuali di awal-awal persidangan Atau beberapa menit Di awal-awal persidangan Kamera diperbolehkan masuk Untuk merekam gambar Untuk kemudian Para wartawan Dipersilakan untuk keluar Dan demikian juga Dengan peserta sidang Atau dari pihak pro Maupun kontra Yang sebenarnya Semuanya dilarang Untuk mengambil gambar Baik itu dari kamera ponsel Maupun dari kamera biasa Karena memang Pada saat KY Pada saat itu hadir Ia juga mengatakan Bahwa sebenarnya Status dari Persidangan yang terbuka Ini boleh disaksikan Tapi memang Ketika itu Berkaitan dengan Kegiatan mengambil gambar Ini merupakan Dari kewenangan hakim Yang membolehkan Atau tidak Dan ini tidak dapat Dipermasalahkan Oleh pihak KY itu sendiri Jadi ini Kewenangan hakim Apakah kemudian Akan diperbolehkan Akhirnya atau tidak Para wartawan Mengambil gambar Jalannya persidangan Tapi sejauh ini Rudi Kami mendapat konfirmasi Bahwa tidak ada Perbedaan yang signifikan Antara persidangan kali ini Dan juga sebelumnya Jadi wartawan Hanya diperbolehkan Mengambil di awal Untuk kemudian Disuruh keluar Dan Tidak boleh Membawa Alat perekam Tidak boleh Membawa kamera ponsel Demikian ya Rudi Baik terima kasih Taser Aditya Dan pemirsa Taser Aditya melaporkan langsung Dari lokasi sidang perkara Ahok Di Kementerian Pertanian Jakarta Selatan Dan kami akan terus menantikan Laporan dari Anda Terima kasih telah menonton!